Kebanyakan dari kalian pasti tahu pohon cemara yang selalu digunakan sebagai salah satu hiasan untuk merayakan hari natal setiap tahunnya. Tanaman ini banyak jenisnya dan mudah dikemukan. Halo guys, welcome back again to my channel seputar TCM, channel yang membahas seputar tradisional Chinese medicine dengan saya Denny, alumni Beijing University of Chinese Medicine. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang daun dari pohon cemara kipas, dimana merupakan salah satu herbal yang bermanfaat dalam tradisional Chinese medicine. Stay tuned. Oleh itu, kita akan membahas tentang daun dari ini? mempunyai fungsi untuk yang pertama yaitu memberhentikan segala jenis pendarahan guys dikarenakan panas berlebihan pada tubuh panas yang dimaksud di sini yaitu yang pertama kita sendiri merasakan panas nah pada badan kita nah kemudian hidung sering mengeluarkan darah atau mengisan tetap jantung terasa lebih cepat lidah wajah dan mata yang merah kemudian telapak tangan dan kaki terasa panas berkeringat tak henti di mana cairan keringat sangat banyak dan terasa lengket guys nah pada wanita menstruasi yang berlebihan kemudian buang air besi buang air kecil atau buang air besar ya yang disertai darah dan sebagainya namun sungguh badan normal guys caranya yaitu dengan menumbuk daun segar sampai halus kemudian sarinya dikonsumsi nah bisa dikonsumsi kemudian yang kedua mengencarkan dahak atau flem yang sulit dikeluarkan di mana menyebabkan batuk kemudian dapat menyembuhkan penyakit rematik nah cocok buat kalian yang menderita batuk berkepanjangan caranya yaitu untuk kodokan pertama rendam herbal dengan air dengan air biasa nah selama 30 menit pastikan herbal terendam seluruhnya guys dengan perbandingan herbal dan air air 1 banding 3 nah digodok menggunakan panci yang terbuat dari batuk atau tanah liat atau keramik pastikan tidak menggunakan panci dari bahan metal atau aluminium karena reaksi kimia yang dihasilkan beracun nah godok obat dengan api besar sampai air mendidih kemudian menggunakan api sedang selama 30 menit setelah itu tuang air ya tuang airnya dimangkuk terpisah nah untuk kodokan kedua masak herbal kembali dengan air 1 banding 2 selama 30 menit api sedang nah kemudian campurkan air herbal godogan pertama dengan hak yang godogan kedua nah setelah dicampur bisa langsung diminum sebanyak 15-50 ml per hari guys dan konsumsi selama 7 hari untuk satu kali perawatan baunya itu wangi sedikit segar rasanya pahit sedikit kecut dan dingin yang ketiga menumbuhkan dan menghitamkan rambut yang rontok dikarenakan panas nah pada badan caranya yaitu dengan potong kecil-kecil daun segar sebanyak 25-35 gram kemudian rendam dengan alkohol 60-75% guys nah sebanyak 100 ml selama 7 hari setelah 7 hari nah bisa langsung digunakan sebagai obat luar dengan cara dioreskan kebagian kulit kepala yang mengalami rambut rontok 3-4 kali sehari bisa juga digunakan bersamaan dengan minyak kemudian nah hindari herbal ini bila diantara kalian ada gejala kekurangan unsurin yaitu mengalami sakit pinggang sulit tidur kedua mata terasa kering sulit buang air besar di mana tinja kering perut kembung dan gejala lainnya jadi itu dia tadi fungsi-fungsi dari daun pohon cemar kipas nah serta penggunaannya buat kalian yang suka dengan konten-konten pada channel ini jangan lupa like subscribe dan dan push notifikasi push tombol notifikasi button-nya untuk menerima video terupdate dari channel seputar PCM thank you ciao selamat menikmati